bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali di nekaku sistem informasi kesehatan hari ini saya akan membahas tentang Microsoft Word mungkin Microsoft Word adalah sebuah program yang teman-teman selalu gunakan untuk untuk mengejarkan tugas dari teman-teman yang teman-teman transkripsi, tesis dan segala ini bisa menggunakan Microsoft Word ini kebahasanya nanti kita akan bahas dengan sedikit tentang sejarah memenang Microsoft Word bagaimana kita bekerja dengan teks di Microsoft Word dengan format karakter dan paragraf mempunyai dokumen, membuat tabel dan kolam, format alaman mengisipkan gambar dan grafik dan juga membuat data risiko ini adalah sejarah dari Microsoft Word kita tahu bahwa Microsoft Word itu atau Word itu adalah perangkat lunak mengolah kata dengan tampilan halaman virtual yang menitipi halaman kertas dan Microsoft Word ini dibuat oleh Microsoft yang didirikan oleh William Bill Gates Microsoft Word pada tahun 4 April 1995 bersama Paul Allen Microsoft ini mulai menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Office pada tahun 1950 lalu sekarang namanya Microsoft Business Division lalu bagian di Microsoft ini untuk bidang bisnis menangai produksi di Microsoft Office dan Microsoft Word Microsoft Office itu kita tahu ini panjang sekali sejarahnya dari Microsoft Windows 3.0 sampai 3.7.11 dan juga Microsoft Word selain di dalamnya ada Microsoft Word ada Microsoft Excel, PowerPoint, Google Microsoft Word dan lain-lain dan Microsoft Office itu sekarang sudah berkembang sampai Microsoft Office tahun 2020 dan semula yaitu dari Microsoft Office 2000 sampai sekarang 2020 sudah ada semakin ke sini fiturnya semakin lengkap dan semakin nah terus juga tahun dulu Microsoft Office 2013 itu dimancarkan sama dengan Windows 8 sedangkan sekarang sudah Windows 11 dan TV-nya juga Windows 10 ini sudah sangat lengkap sekali makanya sekarang tampilan dari Microsoft Office 2020 juga sudah sangat lengkap dan sangat bagus sekali nah ini adalah kombinasi kontrol dan kerucat tentu teman-teman bisa melunikannya tinggal teman-teman ketik kontrol ditambah dengan A jadi memilih teks sampai kontrol ditambah huruf J untuk yundo kalau ingin melihat redo bisa kontrol dan segala macamnya ini kombinasi kontrol shift dan huruf tentu teman-teman menggunakan kontrol ditambah shift ditambah C untuk copy format sampai teman-teman bisa menggunakan kontrol ditambah shift ditambah ini ditambah huruf terlebih 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 ini ada kombinasi kontrol lainnya cukup banyak juga tapi ini sangat memudahkan kita dalam bekerja menggunakan Microsoft Office sehingga bekerja kita lebih efisien dan juga lebih praktis nah ini adalah tampilan dari Microsoft Office tinggal dari atas ada quick access toolbar ada ribbon tabs ada title bar ada window control ada tombol bantuan ada bagaimana view rule button terus ada vertical scroll bar ada browse button ada jump tool ada view button ya disini untuk melihat apa-apa menampukan gambarnya gambar dari text area ini lalu ada dukung information ke belakang bisa lihat di sini alaman berapa ada vertical rule dan juga ada tab selector yang lainnya ada Microsoft toolbar ada menu private panel kanan ada ada navigasi pen ini tampilannya dulu Microsoft buat 2007 ini buat 2020 dan ini 2013 sekarang sudah software ini fasilitas dalam software ada iban building blog sampai ada spelling checker bagaimana kita translate bahasannya atau kalimat yang kita lihat itu ini yang kita gunakan untuk membuat sitasi dan membuat latihan secara praktis menggunakan software lalu ada screenshot dan koleksi ini adalah tampilan kalau kita mau menggunakan Microsoft Office secara live bisa masuk office.life.com lalu caranya teman-teman bisa ketik di google Microsoft nanti ada Microsoft teman-teman bisa pelajari tentang Microsoft Office itu teman-teman juga bisa melihat tentang Microsoft ini lebih spesifnya tentang pelatihan Microsoft Office teman-teman bisa klik Microsoft Office 365 di sini teman-teman bisa melihat tentang Microsoft Office secara Microsoft ya teman-teman bisa mencari tombol cepat di Microsoft Word caranya adalah teman-teman buka google atau ketik tombol cepat Microsoft Word nanti akan masuk ke dalam seperti ini teman-teman tinggal klik yang paling atas pintasan keyboard untuk Microsoft Word di Windows lalu akan masuk ke dalam sini lalu teman-teman akan masuk ke dalam halaman seperti ini pintasan keyboard untuk Microsoft Word di Windows teman-teman tinggal download download cara cepatnya atau tombol cepatnya ya seperti seperti contohnya ini ini kalau teman-teman klik tombol cepat oke kita akan mencari seperti ini teman-teman masuk ke seperti ini ya ini romba-romba-romba-romba-romba-romba-romba-romba-romba-romba keyboard ini dokumen Word teman-teman saya klik di sini oke dan nanti akan muncul seperti ini ya kita gondol oke kita langsung bentuk alenanya bentuk alenanya kalau ini kita klik ini jadi akan muncul Word seperti ini keyboard saya atau Windows ini 2016 tapi tenang saja tapi semua tombol ini bisa digunakan di semua tombol ini bisa digunakan di semua kita masukkan 2 ini kalau kita lihat ini tombol-tombol ini ada file ada home teman-tombol ini untuk mencari atau merubah seperti ini seperti ini diinsert ini diinsert diinsert ini saya gunakan menggunakan Microsoft seperti ini seperti ini seperti ini oke ada referensi lainnya kita bisa menggunakan email ada view ini kita bisa translate oke coba-bahasa ini view kita bisa men-script ini ini jatero kalau kita hariskan jatero ini sekarang kita bisa kalau kita hariskan jatero tidak terpisah juga ini tidak terpisah oke mungkin itu yang bisa saya terangkan oke mungkin itu aja kalau ada pertanyaan kalau bisa melakukan lantai saya atau email langsung di andrea dan ok sekian dari saya semoga bisa dipahami dan juga semoga terima kasih untuk like share komen dan subscribe oke see you di kesempatan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih